Intro Selamat pagi, salam sejahtera Hari ini kita dikejutkan dengan keputusan daripada Anwar Ibrahim Yang mana telahpun membatalkan serta-merta Majlis Pemulihan Negara Yang dipengerusikan oleh atau yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin sebelum ini Baiklah sebelum kita teruskan ulasan kali ini Jangan lupa tinggalkan komen kamu dan tekan butang subscribe Untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini Baik, tindakan membatalkan Majlis Pemulihan Negara ini Dilihat satu lagi ancaman besar kepada Muhyiddin Yassin Amaran besar kepada Muhyiddin Yassin Dan pastinya menyakitkan kepala Muhyiddin Yassin Majlis Pemulihan Negara MPN yang dipengerusikan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah ditamatkan Kata Datuk Sri Anwar Ibrahim Jadi dengan ini kita boleh sahkan bahwa Muhyiddin Yassin kini tidak mempunyai apa-apa lagi peranan dalam kerajaan Muhyiddin tidak ada apa-apa lagi jawatan dalam kerajaan Dan Muhyiddin kini hanya setinggal pengerusi perikatan nasional Kerana jawatan ketua pembangkang pun bukan dimiliki oleh Muhyiddin Yassin Saudara-saudara menurut Perdana Menteri kita yaitu Anwar Ibrahim Kerajaan tidak memerlukan lagi hidmat Majlis Pemulihan Negara Kerana fungsinya bertindih dengan fungsi agensi dan badan kerajaan yang lain Selain mengakibatkan lebihan kos yang terpaksa ditanggung kerajaan Nah ini yang paling kita suka dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim Beliau bijaksana memilih antara kos dengan mahu menjaga hati orang Ada orang ini dia cipta banyak agensi Dia cipta banyak NGO Banyak perkara untuk dapat melantik satu-satu jawatan Supaya dapat menjaga hati dapat memancing undi Namun Datuk Sri Anwar Ibrahim sebaliknya Beliau tidak risau dengan perkara-perkara itu Bahkan dia mengutamakan kos yang mana kos tersebut Boleh disalurkan kepada rakyat celata Anwar Ibrahim berkata Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita berkata Kerajaan juga sedang mengkaji beberapa lagi badan dan agensi kerajaan Termasuk pusat governance, integrity dan anti rasuah nasional Bagi mengurangkan tanggungan kerajaan Pada pendapat saya saudara-saudara Mana-mana agensi yang kelihatan tidak berfungsi Ataupun bertindih fungsi dengan agensi yang lain Memang patut Memang patut dibubarkan atau dibatalkan serta-merta Buat apalah ada agensi-agensi itu Kalau agensi yang lain pun boleh lakukan tugas tersebut Bayangkan sejalah Kalau peruntukan untuk agensi itu Untuk setahun memakan belanja sehingga berpuluh juta Bahkan ada yang beratus juta Bukankah itu boleh lebih baik Peruntukan itu disalurkan saja untuk membangun rakyat Rakyat membangun negara Saudara-saudara MPN dibatalkan Itu juga satu badan yang bertindih Satu jawatan untuk menuhi keperluan ketika itu Kata Anwar Ibrahim Ada cadangan berkenan GISCC dan kita akan teliti Kerana banyak badan yang berlaku pertindihan Kalau bidang itu boleh dikendalikan oleh SPRM atau PDRM Itu kita nak kurangkan kerana tiap agensi bertindih akan ada kos Kata Datu Sri Anwar Ibrahim Yang penting dalam pusat GISCC itu Prinsip itu diterima Tapi tak boleh terlalu banyak Seperti mana saya lakukan dengan ketua setiausaha negara Malah tugas Perdana Menteri pun banyak Saya lepaskan supaya tanggung jawab kepada timbalan-timbalan Perdana Menteri Tapi kalau boleh digabungkan lebih elok Kata Anwar Ibrahim lagi Beliau berkata demikian dalam sidang media Selepas selesai mempemerusikan mesyuarat Jemaah Menteri Dibangunan Perdana Putra di sini hari ini Dalam badan itu Anwar Ibrahim juga berkata Jemaah Menteri juga telah meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia Untuk mempercepatkan kemasukan pekerja asing Bagi memenuhi keperluan tiga sektor utama Yaitu peladangan perkhidmatan dan pembinaan Ketiga-tiga sektor ini harus diberi tumpuan Kerana kelewetan kelulusan menyebabkan usaha pengeluaran terganggu Kata Datu Sri Anwar Ibrahim Selain itu Perdana Menteri juga berkata Jemaah Menteri juga bersetuju Agar agensi kerajaan berkaitan kelulusan perniagaan Dapat bergerak dengan lebih efisien Kita mau pastikan mulai sekarang Cara jendera kerajaan atau jabatan yang mengurus permohonan perniagaan itu Harus lebih pantas, cepat dan efisien Kata Datu Sri Anwar Ibrahim Saya dan Ketua Setiausaha Negara Akan bantu selaraskan semua Supaya kepesatan kelulusan ini dapat dilakukan Datu Sri Anwar Ibrahim mengatakan lagi Saya percaya Pengelibatan dalam penyelarasan ini dapat membantu Kerana sekarang ini sudah ada petanda positif Pengusaha dan pelabur yang datang dan bertanya Dan kita harus mulakan Tunjukkan ada kaedah dan cara kelulusan tindakan Yang lebih pesat dikesan seluruhnya Kata Datu Sri Anwar Ibrahim Saudara-saudara sekalian sebelum kita berpisah Tolong bantu saya tekan butang subscribe untuk membangkan channel ini Dan tinggalkan komen anda Tentang tindakan serta merta yang terpuji ini Yaitu tindakan Datu Sri Anwar Ibrahim Membatalkan Majlis Pemulihan Negara Saudara-saudara sekalian secara pribadi Saya suka dengan tindakan ini Kerana memang kita dapat melihat Majlis Pemulihan Negara ini Baik Tetapi fungsinya sekarang ini Sudah boleh diambil oleh jabatan-jabatan yang lain Dan memandangkan negara sekarang Sudah dalam era endamik Dalam fasa endamik Maka dengan itu Tiada lagi keperluan MPN ini Untuk diteruskan Dan saudara-saudara sekalian Seperti juga yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim Agensi-agensi yang lain yang mana Turut sama mempunyai fungsi dan keterlibatan yang sama Ataupun boleh dijalankan oleh badan agensi yang lain Juga patut dihentikan Bagi mengelakkan Pembaziran Inilah yang paling saya minati Dato' Suryano Ibrahim Apabila beliau sungguh-sungguh Mengurangkan kos Dan cuba Untuk Tidak membazir Dan memastikan uang yang patut diterima rakyat itu Sampai kepada rakyat Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen Dan tekan butang subscribe Bye-bye